Ya berawal dari laporan masyarakat, laporan masyarakat yang masuk ke kami melalui media sosial ya Facebook, Ivan, dan WA juga yang melaporkan adanya warga Sengkawang yang sedang berada di negara Tiongkok yang memaksanakan nikah, kawin nah tapi disana mereka dijanjikan tapi tidak sesuai dengan harapan sehingga mereka melapor, ingin pulang ke Indonesia namun paspornya ada yang ditahan terus masih ditahan sama yang punya rumah saya langsung laporkan ke Bapak Kapolres terkait laporan masyarakat dan perintah beliau langsung disuruh tindak lanjuti hasil saya koordinasi sama rekan-rekan di Tiongkok, kebetulan ada warga Sengkawang juga yang membantu kami dan di Sengkawang saya juga dibantu oleh Ibu Sylvia yang membantu saya dalam translate bahasa Mandarin untuk melakukan pergeseran dari rumah itu ke KBRI, KBRI di Beijing nah di KBRI itu mereka sudah ada dua-duanya, nah sekarang kita sudah pulangin satu siang sore ini sampai di Kota Sengkawang terima kasih buat rekan-rekan dari netizen yang ada di sana yang sudah membantu terus Ibu Sylvia juga, rekan saya yang sudah membantu saya translate bahasa Mandarin semoga ini menjadi pengalaman buat kita pribadi selamat menikmati selamat menikmati